Ada satu lagi tradisi yang dilakukan sebagian orang saat hari kemenangan itu tiba. Ya, apalagi jika bukan mengenakan pakaian baru. Meski menurut sebagian orang lainnya, lebaran tidak selalu diidentikan dengan membeli atau mengenakan pakaian baru. Lantas bagaimana dengan Mita Dandara? Yang kabarnya setiap kali manggung saja dua cewek manis ini selalu mengenakan kostum baru yang siap menunjang penampilan mereka saat di atas panggung. Nah, karena setiap manggung majunya baru terus kan. Tidak ada ya tradisi baju baru. Paling baju baru kita aja dikasih-kasih saudara paling. Soalnya kan tiap manggung bajunya baru terus. Jadi lebaran pakai baju lama. Rencana untuk tidak memakai pakaian baru di hari raya Idul Fitri nanti nyatanya tidak menurutkan niat kedua personil The Virgin ini untuk berbagi angpau dengan sanak keluarga mereka di kampung halaman. Karena sejak nama keduanya melambung Mbak Roket di Belantika Musik Indonesia, Mita Dandara sudah mengantongi pundi-pundi rezeki dan siap untuk berbagi kebahagiaan dan rezekinya itu kepada sanak keluarga maupun orang lain. Alhamdulillah sih, Alhamdulillah ya tahun ini Alhamdulillah semua kebahagiaan gitu, saudara-saudara, orang-orang terdekat gitu. Alhamdulillah, cuman via transfer kalau aku, karena kan keluarga jauh. Kalau aku mungkin nanti pas hari hak. Bagi-bagi? Mungkin baginya juga bukan sama aku ya, sama mama. Soalnya aku masih malu. Sama mama aja.